Intro Bab 2166 Tuan, saya bersedia menawarkan jasa saya untuk menangani Yuan. Rosul K4 segera berdiri ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Rosul Agung. Tidak perlu, itu hanya berlebihan. Penjaga kedua mengatakan sebelumnya bahwa pencuri merah memiliki dendam yang besar terhadap Henry. Karena itu masalahnya, mari kita hadapi kesepakatan pencuri merah. Dengan Henry dan Yuan, kita tidak perlu untuk melakukan apa saja. Bos Selatan mencibir. Tuan, maksud Anda ingin menggunakan pencuri merah? Semua orang segera menyadari apa yang direncanakan Bos Selatan. Ya, itu benar. Pencuri merah adalah salah satu dari delapan penjahat. Dia orang yang sangat kejam dan tidak mengedipkan mata saat membunuh orang lain. Yuan berani menerima musuh pencuri merah ke dalam kelompoknya. Dia sedang mencari mati untuk itu. Jika pencuri merah mengetahuinya, dia tidak akan melepaskan Yuan dan Henry. Bos Selatan berkata dengan Muram, Ya, kau benar. Henry menikmati mata pencuri merah sebelumnya. Mereka berdua adalah musuh bubu yutan. Jika pencuri merah mengetahui keberadaan Henry, tidak mungkin dia akan menahan diri untuk mencoba membunuh Henry untuk mengambil belas dendamnya. Penjaga kedua berkata sambil menangguk, Yuan akan melakukan kehancurannya. Aku akan memikirkan cara untuk menghubungi si pencuri merah. Aku akan pastikan untuk memberitahunya tentang Yuan yang merekrut Henry. Dengan kaliannya akan mudah baginya untuk membunuh Yuan dan Henry. Bos Selatan berkata dengan dingin. Dunia bawah penuh dengan wilayah abu-abu. Delapan penjahat semuanya adalah penjahat ekstrim. Untuk menyembunyikan jejak mereka dan bersembunyi dari organisasi Drakmar, mereka memiliki hubungan dengan dunia bawah. Meskipun dia tidak tahu di mana pencuri merah itu bersembunyi, tidak sulit baginya untuk menghubungi pria itu. Sama seperti Asmedius, kata bahwa Bos Selatan berhasil menghubungi Asmedius secara alami. Berarti Bos Selatan punya cara untuk menghubungi pencuri merah. Selama dia mengungkapkan masalah Yuan dan Henry kepada pencuri merah, pencuri merah akan menemukan cara untuk membalas dendam. Lalu dia hanya perlu memberi pencuri merah bantuan atau uang untuk meningkirkan Yuan juga. Itu adalah rencana yang sempurna. Itu ide yang bagus, pencuri merah berada di peringkat keempat di antara delapan penjahat. Dia sangatlah kuat dan tidak banyak yang bisa mengalahkannya di wilayah selatan. Terlebih lagi dia berhasil mendapatkan beberapa teknik bila diri kelas hitam dengan lanjut. Beberapa hari yang lalu, dia menjadi semakin kuat. Dengan keahliannya tidak mungkin Yuan dan Henry bisa menandinginya. Semua orang setuju dengan rencana tersebut memuji Bos Selatan. Mereka semua sudah mendengar tentang pencuri merah yang mencuri teknik kelas hitam beberapa hari yang lalu. Dengan keahlian pencuri merah, selain teknik kelas hitam itu, dia sudah bisa dianggap sebagai yang teratas di antara mereka yang berada pada levelnya. Bahkan empat rasul selain rasul agung mungkin tidak mampu menghadapi pencuri merah. Jika pencuri merah berurusan dengan Yuan, semuanya akan tamat. Nah, mari kita lihat apakah kamu akan mati kali ini. Bos Selatan berkata dengan dingin, ada kilatan tajam dan mematikan di matanya. Delapan penjahat semuanya adalah pelaku kejahatan yang kejam, kejam dan decek. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, pencuri merah sudah ada selama bertahun-tahun. Bahkan organisasi dragmark di wilayah selatan gagal. Melakukan apapun padanya meskipun sudah banyak upaya, Yuan tidak akan punya banyak peluang. Tidak mungkin Yuan memiliki kemampuan untuk menghadapi pencuri merah. Dia akan mati. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Tentu saja, dia tidak mengetahui bahwa informasi tentang Henry senaja dikeluarkan oleh Yuan melalui Anto dan Harun. Itu dimaksudkan untuk memancing pencuri merah masuk. Sakta bahwa dia berencana menggunakan pencuri merah melawan Yuan dan Henry, membantu Yuan. Jika Yuan tahu tentang masalah ini, Yuan mungkin akan berterima kasih kepada bos selatan. Bersama Yuan, malam sudah tiba ketika dia kembali ke rumah bersama syab bersaudara. Saat itu, utari dan yang lainnya sudah makan malam. Mereka menunggu di ruang tamu sampai Yuan kembali. Selain mereka berempat, ada dua tamu di sana yaitu Rizka dan John. Yuan, kamu sudah kembali. Gedis-gedis itu senang saat melihat Yuan kembali. Mereka bangkit dan berjalan. Oh, Rizka, kenapa kamu ada di sini? Yuan segera melihat Rizka dan John dan sedikit terkejut. Rizka sudah kembali ke rumah bersama Agus dan yang lainnya setelah acara penjualan berakhir. Itu adalah sesuatu yang Yuan tahu. Namun Rizka telah kembali lagi, itu mengejutkannya. Oh, begini Yuan, aku ingin pindah dan tinggal bersama kalian sebentar. Tari dan Ratna sudah setuju jelas Rizka singkat. Saat dia dikeluarga Gumlar, dia sudah meminta izin Agus untuk tinggal bersama Yuan. Dia ingin berlatih bersama Yuan dan para gadis. Dia sudah memberitahu gadis-gadis itu tentang hal itu sebelumnya. Rizka cukup betat dengan gadis-gadis itu, jadi mereka tidak punya alasan untuk malah nolak sama sekali. Tari khususnya adalah sesama pemegang saham Rizka di Mustika Ratu. Keduanya rutin bekerja bersama dan mereka memiliki hubungan yang baik. Terlebih lagi, sudah ada beberapa gadis yang tinggal di sana. Bergabungnya Rizka tidaklah seburuk itu. Jadi dia menyetujui permintaan Rizka. Apa? Kamu akan pindah? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Yuan pun kaget mendengarnya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Rizka datang sebagai tamu beberapa hari yang lalu. Masa tinggalnya di vila selama dua hari bukanlah hal yang berlebihan. Namun Rizka berencana pindah secara permanen. Dia akan tinggal di bawah satu atap dengan pria muda seperti dirinya. Itu sangat tidak tepat. Kenapa tidak, Yuan? Apa kamu tidak ingin aku ada di sini? Rizka berkata dengan kecewa. Dia berencana pindah dulu karena dia ingin berlatih bersama Yuan dan yang lainnya. Dia juga ingin sering bertemu Yuan. Jadi perlawanan Yuan seperti seember air dingin yang disiram padanya. Rizka merasa sedikit kecewa dan sedih. Itu? Rizka ada perbedaan antara pria dan wanita. Kamu adalah putri tertua keluarga Gumelar. Kamu punya reputasi yang harus dijunjung. Jika berita tentang kamu pindah dengan pria muda seperti ku Tersia, itu akan menimbulkan banyak keributan. Rumor buruk itu mungkin merusak reputasimu, kata Yuan Serius. Aku tidak peduli dengan rumor apapun. Rapna dan Uni juga tinggal bersamamu. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Tapi aku tidak bisa. Apakah kamu tidak khawatir dengan reputasi mereka? Rizka cemberut dan berkata dengan tidak senang. Itu, Yuan mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Rizka memang benar. Dia tidak dapat menemukan hal lain untuk dikatakan. Bab 2168 Baiklah kalau begitu, karena kamu ingin pindah, silakan. Yuan menghala nafas dan berkata, menyetujui Rizka tinggal bersama mereka. Meskipun pria dan wanita berbeda, Rapna, Uni, dan yang lainnya tetap tinggal bersamanya bukan hanya Rizka. Terlebih lagi karena Rizka tidak peduli dengan rumor tersebut. Yuan tidak perlu khawatir. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada integritas moralnya. Dia tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Baiklah, bagus sekali. Aku tahu kamu akan menjawab iya. Rizka tersenyum bahagia memeluk Yuan. Kekecewaannya benar-benar hilang. Yuan terdiam melihat pelukan Rizka dia buru-buru keluar dari pelukannya. Mungkinkah Rizka melihat itu? Tari dan Uni terlihat aneh. Tari khususnya tiba-tiba mulai mensus... Tari khususnya tiba-tiba mulai menyesali banyak hal. Melihat itu, Tari dan Uni terlihat aneh. Tari khususnya tiba-tiba mulai menyesali banyak hal. Dia pun bertanya-tanya apakah dia terburu-buru membiarkan Rizka tinggal bersama mereka. Jika Rizka akhirnya semakin dekat dengan Yuan setelah tinggal bersama Yuan setiap hari... ...dan mengembangkan perasaan yang sama seperti Uni... ...bukankah dia sendiri yang akan mengendalui masalah? Namun dia memikirkannya. Yuan adalah seseorang yang tahu di mana harus menarik dari sebatas. Bahkan saat ini dia belum sepenuhnya menerima Uni. Dengan karakteri Yuan, Tari tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Memikirkan hal itu, Tari tiba-tiba menyadari semua kekhawatirannya hilang. Benar, Yuan, aku punya permintaan kecil. Rizka memikirkannya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apa itu? Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti ini, keluarga kami ingin membeli beberapa pil sembilan matahari darimu. Rizka menjelaskan memberitahunya tentang apa yang diminta Agus untuk dilakukannya. Keluarga Bumlar ingin membeli pil matahari? Yuan pun terkejut mendengarnya. Dia tidak menjual pil sembilan matahari selama kampanye penjualan grup Pio Farma. Tetapi keluarga Bumlar tiba-tiba meminta untuk membelinya. Itu membuatnya sedikit lengah. Ya, Yuan, apakah kamu masih memiliki pil sembilan matahari? Apakah kamu bersedia menjualnya kepada kami? Rizka bertanya dengan penuh harap. Ya, tapi saat ini aku hanya punya satu, kata Yuan dengan sedikit ragu. Pil sembilan matahari terlalu berharga dan langka Yuan hanya berhasil menghasilkan 12. Yuan sengaja melahan diri untuk tidak menjualnya karena dia ingin mewariskan pil terbaik untuk keluarganya. Dengar saja, dia membagikan pil sembilan matahari kepada anak buahnya sebelum memberikannya kepada Panun, Farid, dan beberapa lainnya. Setelah apa yang dia berikan, Yuan telah menghabiskan semuanya. Dia hanya punya satu yang tersisa. Hanya satu, itu sangat sedikit. Rizka kecewa. Agus menyuruhnya membeli tiga, memberikannya kepada Yuda dan Jonas. Namun Yuan hanya punya satu yang tersisa saat ini. Itu tidak cukup bagi mereka sama sekali. Tidak apa-apa kalau begitu, Yuan. Karena kamu hanya punya satu yang tersisa, aku rasa aku tidak akan mengambilnya. Kamu harus menyimpannya sendiri, kata Rizka setelah berfikir beberapa lama. Dia tahu bahwa pil sembilan matahari sangat berharga. Satu pil saja tidak akan cukup untuk keluarga Gumelar. Jadi Rizka tidak akan memaksakan sesuatu. Bab 2169 Tidak apa-apa, bagi pula aku tidak akan menggunakan pil ini. Aku akan memberikannya kepada keluarga Gumelar, kata Yuan sambil menyerahkan yang terakhir kepada Rizka. Keluarga Gumelar cukup banyak membantunya belakangan ini. Tungguan hubungannya dengan keluarga Gumelar, Tidak mungkin Yuan tidak berusaha sebaik mungkin untuk menyetujui apapun yang diminta Agus darinya. Terlebih lagi, Masun, Spinsel, dan yang lainnya sudah meminum pilnya. Dia untuk sementara tidak membutuhkannya. Jadi lebih baik Yuan memberikannya saja pada Agus. Tapi Rizka agak ragu-ragu. Tidak apa-apa, pil sembilan matahari dibuat dari bahan-bahan yang teat dengan atribut yang sangat ringan. Berita wayamu bahwa jika keluarga Gumelar menginginkan lebih banyak lagi, kamu dapat membantuku mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Lalu aku akan menyempurnakan beberapa lagi untuk bahan-bahanmu. Untuk keluarga Gumelar, Yuan berkata sambil tersenyum. Karena pin sembilan matahari dapat meningkatkan kemampuan seseorang pejuang secara signifikan, dia berencana mengumpulkan beberapa bahan yang sangat ringan untuk membuatnya lebih banyak lagi. Yaitu tumbuhan yang memencarkan energi cahaya. Kemudian dia bisa menggunakan untuk menarik beberapa praktisi beladiri di tahap semi yang unah atau tahap yang unah di bawah atapnya. Yuan juga akan mampu memperkuat. Keluarga Busnadi di Kota Jogja memperkuat fondasinya. Itu akan menutupi kekurangan latar belakangnya. Tentu saja bahan seperti itu sangatlah langka dan sangat dicari. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkannya sama sekali. Keluarga Gumelar adalah kepala sebuah keluarga besar di wilayah selatan. Dengan kekuatan dan pengaruh keluarga Gumelar, mereka mungkin bisa membantunya mengumpulkan beberapa. Ya baiklah aku akan menelpon ayahku dan memberi tahunya tentang hal itu. Pisca berkata sambil tersenyum manis. Setelah itu dia menerima apil tersebut. Tepat pada saat itu terdunar suara langka kaki yang panik. Masun berdegas masuk. Tuan Busnadi saya sudah menyelesaikan permintaan Anda, kata Masun dengan hormat sambil mengembalikan kartu debit Iwan. Soal harinya Iwan memberitahu, memberinya kartu debit memintanya membeli beberapa vila di sekitar area tersebut. Untuk Masun, Henry, dan yang lainnya. Masun membeli tiga vila dan menyelesaikan dokumen yang diperlukan. Selain itu, saat Iwan masih keluar, dia sudah mengatur agar Henry dan Stanley pindah. Setelah itu dia juga membersihkan vila bersama yang lainnya. Adapun Spencer, Masun, dan yang lainnya, mereka menginap di hotel sepanjang waktu. Dengan tempat tinggal baru, mereka bisa dengan mudah pindah di masa depan. Bebu sekali bawa aku berkeliling untuk melihatnya. Iwan berkata sambil tersenyum. Ya, Masun setuju. Setelah itu, Masun memimpin saat Iwan membawa sabi saudara dan gadis-gadis keluar. Mereka bersiap untuk melihat keberadaan Henry. Di sila tetangga, Henry dan Stanley ada di dalam. Iwan dan Austin, Leo dan Austin juga ada di sana. Mereka bertiga baru saja membersihkan tiga vila dan beristirahat di ruang tamu. Stanley adalah juru masak yang cukup baik. Dan dia sedang menyiapkan makan malam untuk semua orang. Bab 2170 Salam Tuan Gusnadi, Henry dan yang lainnya buru-buru-buu, bangun untuk mereka melihat Iwan datang. Tidak perlu terlalu sopan, ucap Iwan sambil tersenyum memberi syarat agar mereka duduk. Tuan Gusnadi, terima kasih telah menerima saya dan Shirley. Anda bahkan telah menyiapkan tempat yang aman untuk kami tinggali. Saya tidak tahu bagaimana membalas apa yang telah Anda lakukan untuk kami, kata Henry penuh syukur. Dia terus menerus dikejar oleh tumburu merah selama bertahun-tahun. Dan terpaksa membawa cucunya kemana-mana. Terus menerus melarikan diri. Mereka menjalani kehidupan nomiden. Dan tidak ada kekuatan yang mau menerima mereka berdua. Namun Iwan tidak hanya menerima mereka, dia bahkan mengatur tempat yang bagus untuk mereka tinggali. Selain itu, Iwan bahkan menajarinya metode kelas kekuatan tertinggi, membantuinya mencapai tahap yang unah. Itu memberikan secara harapan dalam kehidupan aslinya yang suram dan gelap. Dia dipenuhi rasa terima kasih untuk Iwan. Henry, kita semua adalah keluarga di sini. Tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, pencuri merah masih ada. Kalian berdua harus berusaha untuk tetap berada di sisi ku sebisa mungkin. Jangan bergerak sendirian. Sekali pencuri merah sudah disingkirkan, kalian berdua bisa hidup bebas. Iwan tak lupa berkata, dia sudah mengatur agar Anto dan Harun menyebarkan berita tentang Henry. Pencuri merah bisa muncul kapan saja untuk membelas dendam pada Henry karena telah mencuri perhatiannya. Demi keamanan, Iwan senaja mengingatkan Henry untuk memastikan dia dan Shirley dalam keadaan siaga tinggi kalau-kalau terjadi sesuatu. Meningkirkan pencuri merah, aku tidak berani memimpikan hal itu yang ditersenyum kecut. Dia tahu betapa kuatnya pencuri merah. Dia tidak menyangka Iwan bisa menghadapi pria itu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, selama dia memastikan untuk bekerja keras, dia mungkin bisa menjadi lebih kuat dari pencuri merah dalam 3-5 tahun. Lalu dia akan bisa membalas dendam. Namun sebelum itu terjadi, dia mungkin terlalu lemah untuk menghadapi pencuri merah. Itu mungkin tidak benar. Iwan tersenyum samar. Dia tahu betul bahwa organisasi dragmar di wilayah selatan sudah meminta bantuan organisasi dragmar wilayah timur. Mereka berencana bekerjasama untuk membunuh pencuri merah. Iwan juga membuat rencana secara rahasia berencana memikir pencuri merah. Dengan dia dan organisasi dragmar sama-sama berakting, dia tidak berpikir bahwa pencuri merah sudah lama mendampakkan dunia. Namun sebelum rencananya berhasil, Iwan tidak mau memberitahu henti apapun kalau tidak akan terlihat buruk jika dia dan organisasi dragmar gagal. Itu benar, Tuan Bursnadi. Apakah Anda berencana menerima lebih banyak lagi ahli di tahap semi yang guna dan diatasnya di dalam grup biofarma? Saya punya kandidat yang cocok yang ingin saya rekomendasikan. Pada saat itu, Henry tiba-tiba memikirkan sesuatu dan angkat bicara setelah beberapa keraguan. Oh, siapa dia? Di mana dia sekarang? Iwan tampak senang ketika mendengar itu. Dia sudah bermusuhan dengan bos selatan dan keluarga Hilton. Dia sangat membutuhkan ahli di tahap semi yang guna atau tahap yang guna untuk bekerja untuknya. Ini akan menyelesaikan masalah keamanan grup biofarma dan juga mustika ratu. Itu akan mencegah lawannya mengejar gadis-gadis itu dan menyakiti mereka. Saat itu, dia hanya memiliki Henry yang kuat bersamanya. Sulit bagi Henry untuk berada di kedua perusahaan sekaligus. Jika Henry dapat merekomendasikan pakar lain pada level ini untuknya, itu akan sangat bagus. Dia tidak menginginkan apapun lagi.